Kita beralih ke berita lainnya, Pemirsa. Selama momentum libur lebaran tahun 2023 ini mencatatkan tingkat kunjungan wisatawan ke sejumlah lokasi wisata, Pemkap Ngawi mencatat peningkatan jumlah pengunjung wisata mencapai 27.000 hingga 30.000 pengunjung. Selama libur lebaran tahun 2023 berdampak signifikan terhadap kunjungan wisatawan di sejumlah lokasi wisata ke Bupaten Ngawi. Terdapat tiga lokasi wisata andalan yang menjadi emagnet pengunjung selama liburan, yakni Taman Wisata Alam Serambang Park, Kebun Teh Jamus, serta Taman Wisata Tawun. Meningkatnya kunjungan wisata ini seiring dengan melandangnya pandemi COVID-19, serta telah dicabutnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Berdasarkan catatan Dinas Parwisata, Pemuda dan Olahraga, Dispar Porang Ngawi, kunjungan tertinggi pada hari kedua dan ketiga lebaran, dengan rata-rata pengunjung mencapai 3.000 hingga 7.000 pengunjung dalam sehari. Kepala Dispar Porang Ngawi, Wiwin Perwaningsi, menjelaskan secara keseluruhan, tingkat kunjungan mencapai 27.000 hingga 30.000 pengunjung selama momentum libur lebaran. Terlebih hasil pemantauan langsung terhadap lokasi wisata, didapati kebanyakan pengunjung berasal dari luar daerah yang tengah menjalankan aktivitas mudik lebaran. Selain itu diakuinya, untuk wisata Tawun, Kebun Teh Jamus dan Serambang Park, sangat diminati karena lokasinya yang sejuk, di samping harga tiket yang sangat terjangkau yakni 5.000 hingga 20.000 rupiah. Serta pengelola wisata juga menghadirkan ekstra hiburan, sehingga menambah daya tarik wisatawan. Antara tanggal 19 sampai 26 April itu wisatawan kami yang tertinggi itu di tiga tempat, yaitu di Tawun, di Serambang Park dan di Kebun Teh Jamus. Tahun sendiri selama libur lebaran ada sekitar 6.300an wisatawan yang berkunjung ke Tawun, kemudian paling tinggi di Kebun Teh, di Serambang Park sekitar 27.000 wisatawan, dan di Perkebunan Teh Jamus 13.000 wisatawan. WIWIN menambahkan, hingga saat ini pihaknya terus melakukan strategi terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisata, termasuk pembinaan terhadap lokasi wisata yang dikelola pihak swasta dan pemerintah desa, agar mampu menyajikan yang terbaik bagi para pengunjung. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.